Jumlah penderita TBC yang kebal obat di Kabupaten Blitar, Jawa Timur mengalami peningkatan signifikan di tahun 2020. Dari 5 pasien pada tahun 2005, kini bertambah menjadi 42 persen. Ada 5 pasien yang harus menjalani perawatan serius di ruang jantung dan paru Rumah Sakit Umum Ngudi, Waluyo, Kabupaten Blitar. Pasien ini menderita penyakit MDR-TBC atau TBC kebal obat. Data dari RSUD Ngudi, Waluyo, ada 10 pasien TBC yang berobat setiap bulannya. Pasien yang datang ke rumah sakit ini, pasien HIV juga meningkat, jadi ini juga membayakan bagi masyarakat juga karena insiden kasus TB juga akhirnya ikut meningkat juga. Malah ada kolaborasi bahwa pasien yang terpertama di diagnostik HIV, dia harus dikonsul ke paru, ke bagian paru untuk di screening dia kena TBC pun enggak. Sedangkan data Dinas Kesehatan ada 42 orang mengidap penyakit MDR-TBC pada tahun 2020. Jumlah ini meningkat drastis dibandingkan tahun 2005 yang hanya berjumlah 2 orang. Meningkatnya jumlah ini dikarenakan pihak Dinas Kesehatan kesulitan menemukan penderita TBC. Dari target temuan suspek TBC sebanyak 10.000 pasien, Dinkes hanya menemukan 4.000 pasien atau 40% dari target. Rendahnya kesadaran warga untuk berobat menjadi faktor utama penyebaran penyakit ini. Jadi peningkatannya itu dari 2 di tahun 2015, di tahun 2016 itu sekitar 4, sampai dengan di tahun 2019 ini kita itu dalam 1 tahun itu bisa meningkat menjadi 9. Jumlah penderita TBC di Indonesia menempati urutan terbanyak ketiga di dunia dan nomor 5 di dunia untuk penyakit HIV TBC.